Pemirsa, terima kasih masih bergabung bersama kami dalam Prime Time Talk dan kami juga memberikan kesempatan bagi Anda yang ada di rumah untuk bisa memberikan pertanyaan, komentar atau pendapat Anda terkait topik bahasan kita malam hari ini melalui saluran interaktif kami di nomor telepon yang tercatat di layar televisi Anda saat ini atau bisa kirim via SMS atau lewat akun sosial media kami dan sudah bergabung bersama kami Pak Riji dari Surabaya, Jawa Timur Pak Riji selamat malam Selamat malam Apa kabar Pak Riji? Ya Silahkan ada komentar atau pertanyaan Pak Riji Ya ini saya mau pendapat saja Silahkan Pak Ini belgadeng yang menyangkut kadernya partai Padahal partai di Indonesia ini ya beginilah Begini gimana Pak? Ya banyak kan yang jadi terus jadi penjabat terus masuk penjara itu loh Oh Makanya saya usul supaya pemerintah dan DPR itu membuat undang-undang Ya ini termasuk undang-undang partai Apabila kadernya kalau jadi pejabat publik Dia tersangkut korupsi atau tersangkut hukum Itu wajib dibubarkan partai itu Nah itu baru ada Masa kadernya satu orang yang bermasalah partainya dibubarin Pak? Ya nggak peduli berarti partai itu memang tujuannya nggak bagus Pak kalau soal calon tunggal Bapak punya pendapat nggak? Kalau calon tunggal itu ya Wali kota Anda juga nanti akan maju loh ini Ya tapi kan track recordnya itu kan dilihat dulu Bagus apa nggak gitu loh Menurut Anda Pak Riji Burisma bagus nggak? Ya kalau menurut saya kan dapat dari penggarekan dari luar itu kan Ya lebih dari cukup lah Kira-kira Pak Riji menurut Anda ada nggak calon lain yang akan Menghadapi Burisma dalam pilkada? Berani nggak kira-kira? Kalau sampai saat ini belum ada yang ngumpuni selain Burisma Nah kalau nggak ada yang bisa jadi calon lain Burisma nggak bisa maju juga tuh Pak Bapak maju dong biar Burisma bisa maju Itu ya terserah yang di sana-sana itulah Itu pendapat saya gitu aja Jadi kalau mau bagus di pejabat di Indonesia itu begitu Bikin undang-undang yang jadi harus berani DPR itu harus berani Kalau memang tujuannya bagus Mau mensejahterakan masyarakat Tujuan partai politik itu kan harus berani Termasuk juga harus berani maju Pak ikut pilkada Soal kalah menang urusan kedua kan? Kalau nggak berani buat undang-undang itu ya Partai politik itu ya nonsen semua Buset semua Aduh Pak Riji Malam-malam udah ngomongnya kayak gitu Bagaimana kalau nggak anu meraja lelah gini? Oke baik Orang itu kan kadernya partai semua Kalau ada undang-undang gitu mesti dia mikir Baik Pak Riji Kami bisa menangkap maksud Bapak Maturnun Pak terima kasih sudah bergabung bersama Prime Time Talk Pak Riji dari Surabaya Jawa Timur Warganya Burisma Ya ini saya ada informasi yang perlu saya sampaikan juga kepada pemerintah Bahwa pemerintah tengah mewacanakan untuk membuat aturan Yang melarang calon kepala daerah diusung lebih dari 50% partai politik yang ada Dan wacana ini masih dalam tahap kajian Kajiannya nggak tahu berapa lama pemerintah Mengingat hanya bisa tertuang dalam bentuk undang-undang atau perpu Kita lihat grafik berikut ini Bapak Ibu sekalian Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Ya Sonal Lauli menjelaskan Larangan calon kepala daerah diusung oleh lebih dari 50% partai politik yang ada Merupakan antisipasi ketakutan KPU tentang pasangan calon Yang berpotensi menguasai seluruh dukungan 10 partai politik Nah hal ini diperkuat oleh pernyataan ketua KPU Hosni Kamil Manik Yang menyatakan adanya kesepakatan seluruh partai politik peserta pilkada Ikut andil dalam pilkada serentak Sementara Mendagri Cahyokumono menyatakan 269 daerah siap mengikuti pilkada serentak Yang kita sepakati bersama bahwa semua partai politik peserta pemilu tahun 2014 Harus terfasilitasi dalam menggunakan hak konstitusionalnya dalam pilkada tahun 2015 Bahwa 269 provinsi kota kabupaten pada prinsipnya siap untuk melaksanakan pilkada serentak tanggal 9 Desember Dan siap mengikuti proses tahapan-tahapan pilkada yang telah disusun oleh KPU Baik melalui peraturan KPU maupun beberapa tahapan Ya pemirsa terkait ini saya ke Pak Juri dulu Minta komentar Anda Pak Juri bagaimana untuk antisipasi bahwa tidak boleh 50% partai politik mendukung satu pasang calon yang sama Ya Bagi kami sebagai penyelenggara sebetulnya Apa yang menjadi keputusan hukum Baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah Pengganti undang-undang atau perbu Maka itulah yang menjadi perdomaan KPU untuk melaksanakan Jadi Sebetulnya juga tidak tepat kalau dikatakan Semangat untuk membuat pengaturan baru mengenai itu Yakni partai politik Atau koalisi partai politik tidak boleh melebih 50% itu Sebetulnya bukan soal ketakutan KPU Karena KPU tidak punya kepentingan untuk hal itu Jadi harus dipahami bahwa KPU itu adalah pelaksana undang-undang saja Yang secara teknis menerjemahkan perintah undang-undang atau perbu itu Jadi sederhana saja bagi KPU Kalau pilkada diikuti atau hanya ada satu pasangan calon saya yang mendaftar Maka diperpanjang Dan kalau masih diperpanjang juga masih belum tercapai sekurang-kurangnya dua pasangan calon Maka pilkada ya diundur Jadi sederhana situ Masalahnya adalah Apakah ini sesuatu yang sehat atau tidak Maka kami serahkan kepada para pembuat undang-undang Atau para pihak yang punya keterkaitan dengan ini untuk memikirkan Apakah memang betul harus ada pengaturan baru yang memaksa dalam tanda kutip Bahwa pilkada serentak ini harus berjalan semua di seluruh daerah 269 Sehingga harus dipaksa Pilkada ini diikuti oleh sekurang-kurangnya dua pasangan calon Oke Pak Juri Iya betul KPU adalah pelaksana Tapi sebelum akhirnya PKPU 12 2015 itu keluar Pernahkah ada komunikasi dengan pemerintah, kementerian dan negeri atau stakeholder lain Terkait opsi-opsi lain yang di luar misalnya tambahan tiga hari itu Sampai akhirnya PKPU 12 keluar seperti itu Ya sebetulnya begini Isu mengenai atau diskusi mengenai kemungkinan pasangan calon tunggal dalam pilkada itu Sebetulnya bukan sesuatu yang baru sebetulnya Bukan masalah yang baru Sejak pilkada langsung tahun 2005, 10 tahun terakhir ini Masalah ini sebetulnya selalu muncul dan selalu didiskusikan Kemungkinan-kemungkinan pilkada hanya diikuti atau hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar Jadi sebetulnya ini bukan sesuatu yang baru Oleh karena itu maka diskusi mengenai jalan keluarnya pun selalu mengikutinya Pada saat pembuatan undang-undang maupun pembautan peraturan KPU Dan KPU menyadari itu sejak awal Bahwa sangat mungkin ada situasi yang menyebabkan Tidak ada pasangan calon lain kecuali satu yang diusung oleh partai politik yang ada di daerah itu Oleh karena itu maka disediakan ruang untuk diperpanjang Untuk ada perpanjangan Nah karena disitulah undang-undang hanya memberi ruang Kalau ada ruang lain yang disediakan oleh undang-undang Maka tentu ini akan dijabarkan oleh KPU untuk mengatur bagaimana supaya pilkada Kita paksa setidak-tidaknya diikuti oleh dua pasangan calon Nah kalau misalnya Pak Juri Perpu dikeluarkan oleh pemerintah Berarti kan KPU harus melakukan penyesuaian Bagaimana langkah KPU? Ya Ya tentu kami kalau perpu itu memerintahkan Satu pengaturan yang berbeda Tentu KPU harus mengikutinya Kalau peraturan itu tidak perlu ditelanjuti karena sudah langsung Executable misalnya atau bisa langsung dilaksanakan juga Tidak ada masalah karena perpu itu kan tingkatannya di atas PKPU Tapi kalau perpu itu kemudian harus dijabarkan secara lebih teknis Dengan peraturan KPU Maka ya harus diikuti dengan perubahan peraturan KPU Saya kira kita akan mengikuti saja apa yang menjadi keputusan hukum dari pembuat undang-undang atau perpu itu Oke Pak Yandri komentar Saya kira dari undang-undang nomor 8 itu Mas Duni Memang sudah diberi ruang untuk lebih dari satu Persatakan 20% yang kursi di parlemen Sama 25% suara sah pemilu Nah itu artinya kita sudah menghitung 4-5 calon Ditambah dengan calon independen Yang kita beri syarat Persentase jumlah penduduk Kalaupun nanti misalkan ada kejadian Ada yang sangat dominan Tapi saya katakan tadi sampai hari ini Pantauan Partai Menak Nasional Belum ada satu daerah pun yang memastikan calon tunggal Dan kami yakin komunikasi yang selalu dibangun ini Kemudian peluang untuk koalisi masih tersedia Waktu masih tersedia Saya kira Insya Allah ketakutan-ketakutan yang kita khawatirkan ini tidak terjadi Nah tetapi pertanyaannya memang Kalau misalkan itu ada Saya usulkan tadi PERPU Kalau PERPU misalkan apakah boleh calon tunggal Kalau misalkan itu dengan syarat-syarat apa? Harus terukur juga calon tunggal itu apa? Misalkan dia tidak pernah korupsi Apa namanya ada semacam polling terbuka gitu kan Atau semacam reprendum terbuka Itu juga bisa Berapa persen di pendapat masyarakat Jadi PERPU pun harus terukur Jangan misalkan kita menunjukkan PERPU Kalau calon tunggal disahkan menjadi langsung menjadi kepala daerah Itu juga berbahaya Bayangkan kalau misalkan ini mafia Ya kan? Atau misalkan seorang yang memang rencananya Untuk bukan untuk mengabdi kepada rakyat Tiba-tiba dia memborong semua partai politik Cuma calon tunggal Nah itu juga berbahaya Artinya menurut saya Kalaupun nanti pemerintah berniat Seperti membatasi dukungan itu juga perlu dikaji lah Ya kan? Kan gak bisa juga kita Apa namanya Menggembling ataupun membatasi komunikasi partai politik kan Nah tetapi Kalaupun nanti misalkan calon tunggal itu betul-betul Sesuatu yang dikehendak oleh rakyat Karena makna kapil kadak itu adalah Menghasilkan pemimpin yang bagus Pemimpin yang pro-rakyat Pemimpin yang dikandilkan rakyat Saya kira parameternya harus jelas Pak Yandri Kalau pemimpin bagus Itu pasti rakyat mengakui Tapi pemimpin yang bagus dan sukses adalah Dia bisa meng-create pemimpin-pemimpin baru Iya kan? Great leader create leaders gitu Bukan follower Harusnya saya gak tau ya Ada masalah apa Mbak Titi Tapi Pak Yandri Apakah Anda tidak melihat bahwa Seharusnya partai politik ini merasa malu Sebagai sumber utama kandilisasi Gak gini Mas Duni Kalau misalkan Tadi saya bilang Minimal 20% syarat di parlemen Misalkan PAN PAN hanya 10% PAN mau mencalonkan diri Tapi kan yang lain misalkan gak mau berkoalisi Nah itu juga terhenti Ya kan? Hal ini PAN selamat Hah? Hal mentok seperti ini Gak artinya kita juga Kenapa membatas 20% itu kan Dalam rangka juga untuk menjaring yang Apa namanya yang bagus lah Supaya tidak Urakan calonnya itu kan Nah tetapi dengan batasan 20% itu Ada juga beberapa daerah Misalkan Itu menghalang juga Menghalangnya juga Karena misalkan PAN tidak cukup Punya kader yang baik Ternyata juga bisa dihambat sama partai lain Udah lah Kita gak perlu misalkan koalisi dengan PAN Karena PAN ini pasti menang juga Atau PAN ini Berpotensi Untuk mengalahkan incumbent Nah incumbent mungkin juga menjegal Tapi bagaimana mengukur kandilisasi di partai itu Berjalan dengan baik atau tidak? Ya Saya bilang tadi Ini partai politik sekarang kan tidak ada yang dominan Nyaris kita ini tidak ada yang 20% Ya kan di setiap daerah Itu artinya Berkomunikasi dengan partai politik yang lain Yang saya katakan tadi Misalkan PAN punya kader yang baik Bukan incumbent Nah bisa jadi incumbent kan meneropong ini kan Wah ini PAN berpotensi untuk menjegal saya Sudahlah di luar PAN saya beli Atau di luar PAN saya Belum jadi udah Nah bisa juga Nah ini artinya saya bilang tadi Perlu kedewasaan kita semua Semangat kita melakukan perkada serentak itu Disampai efesensi kita ingin betul-betul Melahirkan pemimpin yang dikandekali rakyat Saya malah melihat ini PRnya Mbak Titi Makin banyak ya Gimana Mbak? Tapi Perbu tadi perlu di Asal Perbu juga Tapi harus parameter harus jelas lah Pertama pemerintah ya Pemerintah ini kebiasaan Kalau mencari penyelesaian masalah itu Obatnya harus pas Kalau memang obatnya gatal di kepala Ya jangan yang pengobatnya gatal di kaki Jadi yang kita beda obatnya satu Ya ini jelas-jelas Kalau dilarang orang berkoalisi Lebih dari 50% Ini pasti retang sekali untuk digugat Itu pilihan politik orang untuk berkoalisi Tidak boleh dilarang Dan 20% loh Iya karena syaratnya kan 20% Ini bukan uang masalah baru nanti Kalaupun dia 60% Kan masih ada peluang untuk dua calon berbeda Ini yang pilihan-pilihan penyelesaian harus yang rasional Tapi kan masih wacana Ini masih dikaji Biasanya kan pemerintah kalau mengkaji sesuatu kan bisa Berapa tabat Pemerintah itu mestinya mewacanakan sesuatu yang rasional Yang argumentatif Solutip lah solutip Yang sudah dikaji dengan masak yang matang Jadi makanya kami ketika misalnya situasi seperti ini Kita tidak boleh menyelesaikan kasus itu kasuistis Terjadi atau tidak terjadi di dalam pilkada ini Ini ada potensi kejadian Oleh karena itu dia harus diatur Dan misalnya untuk ke depan Mengapa kami mengusulkan Kalau memang misalnya partai politik Tidak ada yang mencalonkan Selain yang memenuhi syarat Ditunggu setelah ada penundaan Mungkin ke depan penundaannya harus lebih lama Yang kita harus tawarkan Misalnya tadi seperti ketika ada perpu Apakah perpanjalan waktunya lebih panjang Lama waktunya itu bagaimana menentukannya Kalau itu yang dilakukan Kita tetap harus merevisi undang-undang Karena undang-undang jelas disebut Untuk pertama kalinya Untuk pertama kalinya 2015 Kemudian 2017 2018 Nah kalau misalkan mau diperpanjang Tahapan pilkada serentak Ya tetap repisi undang-undang Nah betul Ini kan yang antara periode pencalonan Pencalonan itu kan 26 sampai 28 Kalau dia ditambah 3 hari Sampai tanggal 31 Nah sampai ke penetapan pasangan calon Di Agustus Sesungguhnya KPU itu ada Rentang memperhitungkan waktu sengketa Nah apakah misalnya ditambah berapa hari Itu salah satu simulasi yang bisa dilakukan Yang kedua adalah Kalau memang cuma satu calon Kita uji saja Kalau ada bumbung kosong Misalnya sebagai lawan Dan ternyata bumbung kosongnya adalah pemenang Ini kan terbukti bahwa calon tunggal ini Adalah sesuatu yang bukan dikendaki rakyat Tapi by design Nah masalahnya kan sekarang Tahapan kan sudah berjalan Jadi gak mungkin lagi Perpu bisa didorong Kalau mau Ya termasuk bumbung kosong itu juga gak misalnya masalah sebenarnya itu Salah satu alternatif pilihan Iya menurut saya juga Tidak meridik dalam hal politik ya Kedewasaan ataupun alam demokrasi Susah untuk terbangun kalau ada tabung kosong Menurut saya penting kita menyadari bahwa Pilkada Serentai ini adalah pilkada yang berkeadilan Semua punya kesempatan Secara fair Itu yang mesti dikondisikan sebenarnya Kalau misalnya daripada melimpuhkan ruang transaksi baru Bagi partai politik Sebagai perahu Hanya untuk boneka Kenapa tidak bumbung kosong tadi? Ya enggak Maka yang bisa bilang tadi kan semua Sekarang kita ramung Kita rangkum persoalan-persoalan ini Belum tentu juga tabung kosong itu kan Menyelesaikan masalah Misalkan tadi kata Mbak Titi Kalau tabung kosong yang menang Legitimasi seorang kepala daerah kan menjadi tidak baik Dan itu akan menemukan guncangan-guncangan di daerah Tidak dihormati Misalkan pembangun akan Kok kalah sama gambar kosong gitu? Kok ada pemimpin? Nah itu loh Ternyata yang menang selama ini Cita-cita kita ingin melahirkan pemimpin yang dikenerai itu juga akan terbantahkan dengan itu Dan itu akan demokrasi yang kita inginkan juga akan mandek Oleh karena itu menurut saya Mari kita Masing-masing partai politik LSM Cendikiawan Intelektual Pemerintah Kapiubawaslu Kita sekarang meramu betul-betul yang solutip Kira-kira nanti kalau betul-betul terjadi Calon tunggal Ya apa solusinya Kita ketemu Dan mari kita tanti secara bersama-sama Oke baik Bapak-bapak dan ibu sekalian Saya sebenarnya sudah menyiapkan grafik mengenai daerah-daerah yang berpotensi Terjadinya calon tunggal Anda juga pasti sudah bisa menunggu-dunggu Tapi di segmen berikutnya ya Kita beri dulu karena Sesat lagi kita harus jelang news update pukul 19.00 Waktunya sebarat Pemerintah kami segera kembali Tetap bersama kami di Primetime Talk Terima kasih telah menonton